Harta kita Menggunakannya Allah SWT berfirman Di dalam surat Anmur Dan berikanlah kepada mereka Dari harta Allah Bukan harta kalian Harta Allah Yang Allah berikan kepada kalian Itu rezeki dari Allah Maka kita tidak boleh Menggunakan semau kita Karena itu milik Allah Kita harus menggunakannya Sesuai dengan Kehendak pemiliknya Itu yang pertama Harta Allah Yang kedua Karena harta itu Harta Allah Maka sadirilah Kok kenapa sampai ke tangan kita Itu titipan Amanah Itu titipan Amanah Maka sudah kita katakan tadi Harta itu Kelak akan dimintai Pertanggung jawaban Dari dua sisi Dari mana kita dapatkan Dan untuk apa kita gunakan Makanya kita sadari Itu titipan Yang akan dimintai Pertanggung Yang akan dimintai Pertanggung Kemudian yang ketiga Sadari Bahwa harta kita Yang hakiki Adalah Harta yang kita Sedekahkan Di jalan Allah Harta yang kita titipkan Kepada Allah Harta yang kita Transfer Untuk kehidupan kita Yang kekal abadi Harta yang kita Infakkan di jalan Allah Itulah harta kita Kemudian yang keempat Sadari bahwasannya Di dalam harta kita Itu ada hak orang lain Yang Allah Yang Allah titipkan Kepada kita Untuk kita salurkan Kepada mereka Jadi Allah terkadang Memberikan riski Kepada sebagian Hambanya Melalui sebagian Hamba pula Ini Maka berikan hak mereka Rizkinya orang fakir Itu sudah Allah gariskan Melalui tangan-tangan Orang-orang yang Dermawan di kalangan Orang-orang yang Yang kaya Yang terakhir Yang harus kita pahami Sekaya apapun kita Sebanyak apapun Harta yang kita milih Berapa toh Maksimal kita Menggunakannya Insya Allah Pakaian Kita punya berapa Dua lemari Iya Berapa yang kita pakai Ketika keluar Cuma satu setel Artinya apa Sebanyak apapun Harta yang kita miliki Yang kita pakai Yang kita guna Itu terbatas Tidak bisa kita nikmati Semuanya Maka kita harus sadar Kita transfer Kita simpan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala